Jawa-jiwa kota Seoul Selamat datang di Seoul, sebuah kota hiburan serta gaya yang meskipun berteknologi tinggi, tetap berisi sentuhan kuno. Ingin tahu yang lain? Seoul adalah tempat kelahiran K-pop! Tiap perusahaan hiburan besar ada di kota ini. Tapi kisah kita bermulai di perusahaan ini. Perusahaan Halo, yang terkenal. Akhirnya ini giliran kita. Kita akan jadi terkenal. Kalau kau tidak terpleset. Minji, jangan meledek. Hena, tenang. Mereka Minji, Hena, Isol, dan June. Empat remaja ini akan audisi di agensi perusahaan Halo. Itu Pak Kim! Apa? CEO Halo? Dia datang. Dia jarang terlihat. Ayo. Mereka semua masuk dengan gugup di hadapan CEO. Di gelap malam ini, kami bersinar penuh. Meskipun berat, bersama kita bisa. Tiap irama dan rima, kami akan berdansa dan bersinar. Mereka berusaha keras, dan setelahnya mereka menanti hasil. Berhasil! Itu penampilan terburuk yang kulihat. Hah? Kalian pikir kalian bisa berhasil? Pak Kim? Pergi. Musik kalian payah. Bahkan kucing lebih baik. Seleramu payah. Mereka kecewa, dan diusir sehingga Hana merasa sangat malu, dan menangis. Ini salahku. Tarian ku kacau. Tidak, Hena. Kau hebat. Dia menghina kita. Tamatlah sudah. Apa? Kau bercanda, kan? Minji benar, Isol. Kita tidak boleh menyerah begini. Ya, aku ingin kita jadi grup K-pop terbaik. Mimpi belum berakhir. Kau benar. Oke, kita tunjukkan Pak Kim siapa kita. Mereka berkumpul di studio seadanya, dan berpikir bagaimana mempromosikan diri. Kita harus mencari cara untuk dilihat. Kalau kita merekam cover lagu K-pop yang sedang populer. Bagus. Kita bisa tunjukkan kemampuan kita. Tapi caranya? Media sosial. Semua bisa lihat. Lalu, kalau kita buat kepribadian misterius? Bisa. Coba bayangkan anak anjing lucu yang misterius. Kita pakai topeng. Oh, lalu nama grupnya The Soul of Soul. Baiklah, tim SOS. Kita harus bekerja. SOS merekam video di studio. Mereka menunjukkan tarian dan semangat mereka. Mereka mengirimnya ke media sosial, dan meski cukup lama, mereka dilihat. Sudah dilihat 10 ribu kali. Coba kita lihat komentarnya. Ini awal kebangkitan kita. Kepribadian misterius mereka memicu rasa penasaran dari para penggemar dan juga perusahaan. Walau mereka juga diolok-olok oleh... Bah, mereka hanya bintang palsu. Mereka akan pudar. Bakat mereka mulai bersinar dan mengumpulkan penggemar setia. Kalian bisa percaya? Kita terkenal di dunia. Aneh sekali rasanya mendengar penggemar membicarakan kita di luar. Dan selama ini... Mereka tidak tahu kita. Benar! Sangat aneh dan luar biasa. Ayo, kita terus berusaha membuat musik. SOS mengadakan acara langsung dengan para penggemar. Mereka juga berkolaborasi dengan bintang kepo. Para penggemar semangat karena... Itu dia! SOS? Oh, ya ampun! Pertunjukan spontan mereka. Mereka bisa pergi tanpa ada masalah. Aku yakin Minji aslinya sangat imut. Jangan berhenti, ya. Katanya aku imut. Sementara The Souls of Soul makin populer, ada orang yang malah geram. Orang itu adalah Pak Kim. Siapa mereka? Mereka mencuri panggung grup baruku. Dia ingin mengalahkan idola bertopeng dan berusaha mempromosikan grup baru, tapi mereka gagal mengambil hati penggemar seperti SOS. Salahnya di mana? Pak Kim adalah pria mengerikan yang penuh dengan pikiran jahat. Aku tahu harus apa. Pak, aku... Oh, pas sekali. Kau mau jalan-jalan? Kini SOS sudah mempunyai lagu sendiri dan sedang bersiap-siap meluncurkan lagu baru. Kau dengar? Hana membagikan lagu baru. Akan keluar minggu depan. Wah, sungguh? Kau tahu grup baru Halo? Lagu mereka juga akan keluar minggu depan. Wow. Tapi aku lebih penasaran SOS. Rapnya Isol itu bagus sekali. Dan suara Hana membuatku merinding. Andai kita tahu seperti apa Jun dan Minji di balik topeng. Para anggota SOS sibuk mempersiapkan lagu. Aku tidak sabar untuk mengeluarkan lagunya. Aku masih memikirkan koreografi tariannya. Aku sangat semangat. Pasti CEO Halo Pak Kim sangat menyesal sekarang. Untung dia tidak tahu siapa kita. Pasti dia sedang menangis. Tapi Pak Kim tidak sedang menangis. Studio rekamannya ketemu? Bagus. Pastikan sesuai rencana. Dia sibuk menyusun rencana jahat. Aku mau ambil foto. Apa ini video? Ini terlalu beresiko. Menyuruh kita mencuri lagu. Konyol sekali. Hah? Mencuri? Curi lagu SOS sebelum akhir minggu. Semoga tidak ketahuan. Menurutmu Pak Kim mau apa ya? Entah. Tapi kita dibayar. Pak Kim mau mencuri lagu SOS? Ini Junji, pegawai Helu. Tidak. Aku merekam semuanya. Sebaiknya aku diam. Agar tidak dipecat. Tapi SOS yang malam. Minggu berlalu penuh semangat. Tapi sehari sebelum lagu baru muncul. Hei. Hei. Hena, ada apa? Lihat ini. Mereka berkumpul dan menatap ponsel Hana. Terkejut. Tunggu. Itu mustahil. Lagu kita. Tiap kata. Tiap nada. Tapi kenapa ini mustahil? Lagu kita dicuri, Jun. Junji. Pak Kim meluncurkan lagu SOS untuk grupnya sendiri. Kita lakukan sesuatu. T-t-tapi apa? Helu itu perusahaan besar. Kita tidak punya uang untuk menentutnya. Tapi, Minji benar, Hana. Penggemar menunggu lagu kita besok. Kita istirahat dulu untuk berpikir. Lalu, mereka minta maaf pada penggemar. Maaf semua, kami tidak bisa mengeluarkan lagu baru. Ada hal mengerikan terjadi, tapi kami berusaha tegar. Kami ingin menjadi diri sendiri, tapi tampaknya kami dapat masalah. Kami akan segera kembali dengan lagu baru. Yang Ji berada di antara penggemar yang kecewa, dan kini berubah pikiran. SOS sangat berani. Aku juga harus. Pak Kim merasa sangat senang. Hahaha, ini caranya berbisnis. Mereka pikir bisa menandingi CEO Helo. Syukurlah Anda senang, Pak Kim. Luar biasa. Mau dengar pendapatku tentang bocah-bocah itu? Sekretaris Pak Kim mendadak masuk ruangan. Pak, Pak Kim. Apapun itu, bereskan. Pak, Anda harus lihat. Sekretaris menunjukkan video. Curi lagu SOS sebelum akhir minggu. Semoga tidak ketahuan. Ini, ini kalian. Apa ini? Yeon Ji menyebarkan video yang telah menjadi sangat viral. Pak Kim disalahkan penggemar karena mencuri lagu SOS. Jahat sekali. SOS sudah bekerja keras. Pak Kim mencoba menghapus video itu, tapi terlambat. Penyelidikan segera dilakukan. Dan dengan bantuan Yeon Ji, kebenaran akhirnya terungkap. Kumohon, aku salah. Jangan pecat aku. Yeon Ji diperlakukan spesial karena menyelamatkan SOS. Dan itu dia semua. Ayo berterima kasih pada Yeon Ji dan bantuannya. Dan keberaniannya. Daaah. Huh. Takku sangka bisa siaran langsung dengan kalian. Rasanya aneh. Oh, kami biasa saja. Ya, agak spesial. Benar. Yeon Ji, kami bersyukur padamu. Tapi maaf kau dipecat. Oh, bukan begitu. Aku berhenti. Dulunya aku manajer. Tapi Halo jadi sangat mengerikan. Karena perbuatan Pak Kim di sana. Manajer? Yeon Ji, kau mau jadi manajer kami? Oh ya, pas sekali. Tunggu. Sungguh? Kami butuh orang baik dan berani. Nah, mau. Tentu saja. Para anggota SOS langsung melepaskan topeng. Dan Yeon Ji terkejut. Apa? Kau kan bagian dari tim. Ayo konser. Konser? Untuk penggemar. Bagaimana, manajer Yeon Ji? Ayo lakukan. Ayo, Souls of Souls. Cunggu. Woo, yee. Cunggu. It's always. It's always. It's always. Pecahkan halangan dan dindingnya. Temukan cahaya saat gelap. Kami bintang. Kami bintang di langit. SOS kan melambung dan terbang. Bersama semangat di mata. Tak lukan. Kalahkan. Souls of Souls, kami kan banjir. Woohoo. 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 Souls merasa sangat senang. Karena mereka tahu mereka akan mencapai mimpi. Mereka tetap jadi diri sendiri dan bekerja keras mencapai mimpi dengan dukungan dan cinta dari orang-orang yang percaya. SOS akan melambung tinggi. SOS. 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 SOS.